Kasus penyebaran COVID-19 di Palangkaraya terus menurun. Per 21 Oktober, penyebaran COVID-19 di angka 0,8 dan sepekan sebelumnya di angka 1,26. Dengan itu, Palangkaraya yang sebelumnya masuk zona merah turun menjadi wilayah tingkat penyebaran sedang atau di zona oranya. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Palangkaraya, Emy Abriani mengatakan, per 24 Oktober, total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Palangkaraya berjumlah 1.198 orang. 1.080 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, 50 pasien masih dirawat, dan 68 orang meninggal dunia. Emy menambahkan terus menurunnya warga yang terpapar virus mematikan ini karena Satuan Tugas COVID-19 gencar melakukan razia dan penindakan, serta terus berpatroli di kawasan rawan tempat berkumpulnya warga. Dari kajian epidemiologinya bahwa kita sudah memasuki zona oran dengan tingkat RT atau penyebarannya itu 0,8. Jadi Alhamdulillah bahwa sudah mengalami penurunan. Dari kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.198 orang, tingkat kesembuhannya cukup tinggi, sebanyak 88,1 persen. Jadi tingkat kesembuhannya sangat bagus. Upaya dari Satgas yang tidak berhenti melakukan edukasi dan juga penindakan, dari memang bulan Maret sampai dengan Oktober ini, itu ada hasilnya. Jadi Satgas bekerja pagi, siang, dan malam tidak ada henti-hentinya dengan melakukan asistensi ke berbagai kegiatan, pernikahan, pertemuan, masjid, dan gereja, dan semua kegiatan masyarakat untuk selalu menyampaikan edukasi dan sosialisasi untuk pelaksanaan 3M, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Meski sudah masuk kawasan zona oranye penyebaran COVID-19, pemerintah kota Palangkaraya akan terus melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada warga masyarakat. Di samping itu, warga diharapkan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dede Sabtejaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.